Ini adalah aplikasi game terbaru penghasil uang dan bisa melakukan withdrawnya setiap hari ke saldo dana, OPPO, Dolar Paypal, dan ke exchange Binance. Nah, kalian ingin tahu cara mendapatkan uang dan cara bermainnya? Yuk kita bahas ke video selanjutnya. Sebelum ke pembahasannya, admin akan bagi-bagi giveaway saldo dana gratis buat pemenang yang beruntung. Sarat ketentuan berlaku, subscribe channel ini, like videonya, komentar yang positif, dan juga di-share videonya. Pemenang akan langsung diumumkan di channel telegram resmi HairID. Jadi follow ya. Oke, semoga beruntung buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway saldo dana gratis dari admin HairID. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bermain, cara mendapatkan uang, dan cara withdrawnya. Nama aplikasi gamenya yaitu Football Legend Guys. Nah, ini adalah tampilan aplikasi gamenya. Nah, sebelum saya memberikan tutorial cara bermain, cara withdraw, dan cara mendapatkan uang dari game ini, kita langsung ke tutorial cara adaptarnya dulu. Di sini teman-teman isi nama teman-teman, ya. Boleh pakai nama panggilan, atau pakai nama asli juga, nggak masalah. Lalu di sini bahasanya Indonesia, sesuaikan dengan negara kita, bahasa negara, ya. Klik lanjut. Oke, di sini ada keterangan, tutorial, pilih pemain bintang Anda, siapkan membangun legend. Mulailah dengan memilih pemain yang ingin Anda kelola. Pilih dengan bijak, ya. Ini bintang masa depan. Klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Klik selesai. Oke, di sini ada keterangan Football Legend. Nah, di sini kita harus izinkan dulu. Klik izinkan. Oke, jadi di sini untuk cara bermainnya seperti ini, kita coba untuk memainkan gamenya. Jadi, untuk kalian yang suka bermain game bola, nah ini cocok banget, nggak? Kalian bisa menghasilkan uang hanya dari bermain game Football Legend ini. Cara memainkan gamenya, nanti setelah itu saya akan memberikan tutorial cara withdrawnya. Klik mainkan game. Nah, di sini pilih pemainnya yang mana. Kalian tinggal pilih dulu. Seperti ini, guys. Cara bermainnya. Oke. Klik selanjutnya. Pilih tampilan. Tampilannya mau yang mana, ya. Klik selanjutnya. Di sini nama pemainnya siapa, terserah, ya. Misalkan, teman-teman mau Ronaldo, misalkan. Atau Messi, misalkan, ya. Terserah, ya. Seperti, apa nama pemain bola yang teman-teman suka aja siapa. Misalkan Ronaldo, seperti ini. Kita klik simpan. Pemain berhasil disimpan. Nah, di sini disuruh nonton video sebentar untuk memainkan gamenya. Abaikan aja. Ini nggak usah di skip. Nah, ini tunggu sampai selesai. Nanti ada tanda X di pojok kiri atau kanan. Jadi, ini adalah salah satu game terbaru, guys. Yang di mana kalian bisa mendapatkan cuan. Dan bisa dibayar ke saldo dana, saldo OVO, dolar Paypal, dan juga ke exchange Binance. Nanti juga saya akan memberikan tutorial cara withdrawnya, ya. Oke. Di sini, nah. Kalau misalkan tekan tanda X, ya. Jangan di-download, ya. Tekan tanda X aja. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini izin diperlukan. Football Legend. Klik berikan izin. Cari nama gamenya, Football Legend, guys. Nah, kita cari gamenya. Oke, sebentar. Kita cari dulu gamenya. Menampilkan. Nah, cari Football Legend. Nah, ini nih. Ya. Diklik. Diklik aja. Lalu, teman-teman menampilkan di atas aplikasi lain. Kembalikan tekan tanah panah pojok kiri atau kanan. Nah, kiri ya. Dan langsung kita memainkan gamenya. Nah, di sini kalian gak usah ngapa-ngapain, guys. Jadi, di sini kalian gak usah mainkan. Cukup didiamkan aja. Ini kan pemula nih, guys. Nanti akan, ini akan berubah lagi ketika levelnya itu semakin tinggi. Jadi, ini levelnya masih 1. Untuk meningkatkan levelnya, kalian cukup diamkan aja. Jadi, cukup berdiri seperti ini aja. Diamkan aja. Nanti akan menghasilkan poin, guys. Nah, kalian bisa lihat. Jadi, untuk kalian yang misal. Nah, ini bisa lihat. Sekarang bertambah 594 koin. Atau sekitar 0,006 dolar, guys. Nah, kita tunggu aja, guys. Seperti ini. Jadi, ini gak usah ngapa-ngapain. Nah, kita tunggu aja seperti ini. Untuk cara bermainnya. Ya, cukup didiamkan aja seperti ini, guys. Jadi, cocok banget nih. Untuk kalian yang mungkin ingin bermain game tapi gak mau ribet. Ya, ini cocok banget nih. Oke, kita diamkan. Nah, ini kan masih level 1 ya. Di bawah kakinya itu ada level. Nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah poll semua, ini kecepatannya. Nah, ini bisa lihat. Ini terus bertama gak? 1, 0, 0, 0, 11 dolar. Nah, jadi kalau misalkan. Tapi, saran saya ya, teman-teman gunakan WP ya. Jangan menggunakan data. Karena kalau menggunakan data itu pastinya akan menguras data. Menguras data banget, guys. Kecuali kalau pakai WP gratisan. Misalkan teman-teman punya WP atau misalkan ada WP gratis. Nah, kalian bisa menggunakan WP. Tapi, kalau misalkan kalian punya kuota atau data yang banyak ya. Kalian tinggal mainkan aja. Nah, ini bisa lihat. Sekarang sudah bertambah lagi 3.129. Berapa nih? 0, 0, 31 dolar, guys. Nah, ini sudah bertambah lagi, guys. Jadi, cukup diamkan aja. Oke, kita tunggu ini levelnya. Nah, sekali lagi. Kal, ini kan masih pemula ada keterangan ya. Nanti kalau misalkan level semakin tinggi. Nanti ini akan semakin cepat lagi, bertambahnya. Jadi, permainan bolanya ya seperti ini aja. Cuma kayak berdiri orang gabut aja, guys. Nah, ini bisa lihat. Ini orang ya cuma berdiri seperti ini aja. Kalian bisa menghasilkan cuan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ingin berhenti ya. Misalkan ingin berhenti, tekan tanda X pojok kanan atas. Nah, di sini mengakhiri pelatih. Anda sangat dekat. Sensi selanjutnya. Eh, sensi lanjutkan. Nah, di sini saya mendapatkan. Bisa lihat di sini saya sudah mendapatkan sekitar 0, sekian. Ya, Anda sekarang, Anda sekarang adalah seorang juara. Cuma levelnya masih 1, guys. Ya, klik hadiah. Nah, di sini izin diperlukan lagi. Berikan izin lagi. Nah, ini izin diperlukan lagi, guys. Kalau misalkan diizin diperlukan, berarti kalian belum menampilkan di atas aplikasi. Kita cari aplikasi football legend lagi. Mana ya, football legend. Kita cari football legend. Nah, ini. Oh, ini sudah ya. Football legend sudah diizinkan. Oke, sudah diizinkan. Nah, oh, ini untuk bermain lagi ya. Untuk bermain lagi, kita kembalikan. Kita kembalikan saja. Klik hadiah. Oke. Nah, di sini sudah bertambah, guys. Sudah bertambah. Ya, dan di sini untuk cara bermainnya seperti itu. Jadi, ini menurut saya itu cocok banget untuk kalian yang mungkin ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari permainan football legend ini. Nah, selanjutnya sebelum saya memberikan tutorial withdrawnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kita klik saja. Di sini ada misi tambahan yang kayak kado. Kita coba cek. Ini misi tambahannya ya. Nah, di sini kalian bisa menyelesaikan tugas dari surupai, penawaran tugas lainnya, tapjoy. Nah, ini untuk permainan-permainan game tambahan. Cuman biasanya ini harus disuruh download aplikasi game. Tapi kalau nggak mau ribet, yang tadi aja. Ini ada surupai juga. Nah, untuk withdrawnya, nanti teman-teman langsung klik di sebelah sini. Ya. Di sebelah sini, di paling pojok bawah, itu ada kayak logo dolar. Lalu, teman-teman langsung klik tarik. Nah, selanjutnya, teman-teman tinggal pilih saja untuk metode penarikannya. Di sini, bisik. Nah, selanjutnya, teman-teman langsung saja pilih metode penarikan yang teman-teman ingin tarik. Bisa ke exchange binan. Cuman di sini untuk exchange binan itu membutuhkan 1-2 hari kerja. Jadi, nggak langsung masuk ya. Teman-teman cukup memasukkan ID dari exchange binannya. Ya, dan masukkan nominal. Cuman 0,35 dolar saja. Teman-teman udah bisa withdraw, guys. Dari aplikasi ini. Ya, atau sekitar 5 ribuan. Nah, kalau ke dana, itu langsung instan. Jadi, nggak langsung, nggak sampai nunggu 1 hari. 1-5 menit udah masuk. Dan juga bisa ke OPPO. Ya, ke dana tinggal klik seperti ini. Masukkan nomor dana dan nominal 0,35 dolar saja. Udah bisa withdraw. Cuman, karena ada potongan 2 persen, saya sarankan saldonya 0,40 dolar. Karena ada potongan 2 persen. Nah, misalkan ke OPPO, beda lagi. Kalau ke OPPO itu harus mengisi data-data. Di sini ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kalau teman-teman cuma ada nama depan, isi aja di sini. Di sini cukup pakai titik aja. Nah, pakai titik atau biarin aja seperti ini. Kalau namanya ada depan dan belakang, isi di sini, tengah kosongkan, dan di belakang isi. Nah, caranya kita nanti teman-teman isi dulu seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh ya. Seperti ini. Lalu ini, oh ini yang tengah, sorry. Oke, kalau misalkan ada 2 nama, 2 huru, 2 apa nama, depan dan belakang, ketengah kosongkan, dan kita ketikan nominalnya berapa. 0,35 minimal ya. Nah, seperti ini. Lalu masukkan nomor OPPO-nya berapa, guys. Nah, kita masukkan seperti ini. Selanjutnya, di bawah klik verifikasi. Nah, di sini teman-teman akan diminta verifikasi wajah dulu. Jadi, nggak usah pakai KTP atau identitas. Cukup verifikasi wajah. Nah, di sini saya akan verifikasi wajah sebentar. Oke, saya akan verifikasi wajah ya. Dekatkan wajahnya. Lalu dekatkan, guys. Nah, usahakan yang jelas ya. Kalau misalkan nggak jelas, nanti nggak masuk. Jadi, ini bukan verifikasi identitas atau KEC. Cukup wajah aja. Ikuti sesuai dengan arahannya. Sebentar ini, guys. Mohon maaf, ini sedikit gelap ya. Karena ini di viewer. Nah, di sini verifikasi proses. Oke, kita tunggu dan bisa dilihat. Berhasil melakukan withdraw dari aplikasi ini. Nah, ini biasanya nggak lama, guys. Nah, di sini melakukan withdraw. Saya berhasil melakukan withdraw. Jadi, itu untuk cara withdrawnya. Dan biasanya nggak harus nunggu lama. Pembayaran itu langsung masuk, guys. Sekitar 1 sampai 5 menit saja. Jadi, ini adalah rekomendasi untuk kalian yang suka main game. Tapi, menurut saya itu game-nya itu kayak game gabut. Diam aja ya. Nggak main bola sedikit pun. Tapi, tampilannya main bola ya. Tapi, kalian bisa menghasilkan cuan tuh. Dan ini cocok banget untuk misalkan ada waktu luang. Kalian bisa memainkan gamenya. Cukup didiamkan HP-nya aja gak. Sekalian bisa menghasilkan cuan dari game yang satu ini. Oke, segitu aja ya untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu.